Berada dalam keluarga Kristen sejak lahir tidak menjamin saya percayakan Tuhan. Ini terjadi ketika saya melihat keluarga saya yang sangat ramah kepada orang, namun di rumah tidak seperti itu. Saya juga berasumsi kalau papa saya adalah seorang yang sangat keras. Saya merasa tidak diperlulikan dan selalu disalahkan. Tuhan menegur cara berpikir dan sikap saya. Suatu hari, saya dituduh menipu wang teman saya. Saya bingung dan tidak tahu harus mengapain. Saat itu, yang saya pikirkan adalah mau mencuri orang papa. Tapi Tuhan mengirimkan kakak saya yang melihat saya sedang frustasi. Dia bertanya dengan tulus dan memberikan saya nasihat. Saya mengaku ke papa dan kaget karena papa bersedia membantu. Papa tidak marah dan dia berkata karena Tuhan dia melakukan ini. Tuhan membukakan mata saya dengan menyadarkan bahwa selama ini keluarga sangat berdiri dengan saya. Tuhan mengubahkan cara berpikir saya yang negatif. Saya Grace, and this is my turning point. Terima kasih telah menonton!